Pendewaan perwakilan rakyat daerah akan menggelar rapat paripurna terkait dengan pengunduran diri Sandiaga Unus sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan bergabung dengan Disa Amorah langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Ya Disa bagaimana dengan persiapan rapat hari ini? Iya liani hingga saat ini kegiatan rapat purna DPRD DKI Jakarta belum dimulai atau belum disenggarakan karena memang sesuai agenda nanti akan dilakukan pada pukul 2 siang. Sejauh ini masih dilakukan persiapan jelang kegiatan rapat paripurna DKI tersebut dan sejauh ini juga pula elit politik ataupun juga elit DPRD DKI Jakarta belum terlihat. Hari ini atau siang hari ini rapat paripurna DKI Jakarta akan disenggarakan dengan agenda pemberhentian Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno ini pun dijadwalkan akan hadir pada pukul 2 nanti dan rencananya ia juga akan membacakan langsung surat pengunduran dirinya. Setelah itu DPRD DKI akan menerima pengunduran diri tersebut adapun status dari Sandiaga Uno saat ini menjadi wakil nonaktif. Dan kemudian setelah rapat paripurna dengan pembuktian Sandiaga Uno nantinya DPRD DKI akan mengusulkan kepada presiden Jokowi melalui kemendagri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Nah, tahu ini bahwa Sandiaga Uno mengundurkan diri, memutuskan untuk mengundurkan diri dikarenakan ia akan maju menjadi calon wakil presiden untuk Pilpres 2019. Hingga saat ini memang belum ada kepastian siapakah yang akan menggantikan di posisi wakil gubernur DKI Jakarta. Namun ada beberapa nama yang tersorot seperti misalnya politisi PKI Mardani Alisera, kemudian juga dari PKS ada Norma Syah Lubis, dan ada pula dari Gerindra yang juga merupakan wakil ketua DPRD DKI yakni MTA. Namun memang hingga saat ini belum ada kepastian, dan ada aturan yang menyebutkan bahwa hanya ada dua yang nantinya akan diusulkan kepada DPRD DKI Jakarta. Liani. Terima kasih, saya meratas laporan Anda.